Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas tips bituar kali ini Oke jadi sebelum gue mau membahas tips bituar kali ini Ya gue mau membahas teknisnya dulu sebentar Buat masih yang belum ngerti Ini namanya bituar ya Jadi namanya bituar ya berarti ngebeat Kita kayak banyak-banyakan poin Yang berarti ya disini yang pertama-tama harus kalian tau Disini yang bisa dapetin pokemonnya itu cuma 6 yang pake poin paling banyak Terus gimana misalnya kalau pemainnya gak sampai 6 Misalnya di server kalian cuma kalian doang yang ikut Tapi kalian poinnya gak mencapai poin minimal Itu gak dapet Yang berikutnya yang harus kalian tau ya kayak begitu Jadi kalian harus menyeimbangkan antara poin sama ranking Disini udah dikasih tau ya Kalau kalian mau dapet hadiah ranking 4-6 Yang pertama kalian rankingnya 4-6 Terus dapet hadiah Terus maksudnya pake poinnya sampai 3.500 Kalau gak poin kalian ranking 1 pun Kalian poinnya gak 3.500 Kalian gak dapet hadiahnya Begitu juga sebaliknya Kalau misalnya kalian poinnya 3.500 Tapi kalian rankingnya 8 Kayak gue disini ya ranking 8 Ya kalian juga gak dapet hadiahnya gitu loh Terus ya kalau misalnya Kan kalian disini poinnya sama nih Gue contohin aja nih ya Ini misalnya kayak kalian poinnya Disini gue gak ada yang sama sih Poinnya 3.500 Tapi ya kalau misalnya ini kan ranking 4-6 Kan poinnya sama ya 3.500 Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada ranking 7 Poinnya 3.510 aja Kalian diatasnya sedikit yaudah Berarti ranking kalian udah kegeser Yang artinya ada 1 orang yang gak bakal dapet Pokemonnya gitu loh Makanya menurut saran gue ya Kalian ngeliatin di server kalian Itu ininya gimana Apakah memang rame Maksudnya kalau misalnya rame tuh Apakah udah ada 6 orang atau enggak Kalau misalnya udah ada 6 orang Yang mending kalian skip aja Contohnya kan kayak disini di server gue Udah ada 4 orang ya Tapi disini masih belum waktu maksimalnya Masih ada 21 jam lagi untuk di waktu gue Ya makanya disini Kayaknya nanti bakal ada yang masuk-masuk lagi Untuk ikut Makanya disini gue memutuskan Kayaknya gue gak ikut untuk bituar kali ini Karena bituar Karena ya itu diamond gue emang udah Mepet banget deh 24 ribu Kalau misalnya kalian mau tau Untuk dapet poin ranking 4 sampai 6 Itu butuhnya minimal 24 ribu ya Supaya aman Maksudnya supaya aman tuh Kalian masih bisa nanti ngebit Sedikit lagi Supaya poin kalian lebih diatas 3.500 lebih sedikit gitu loh Terus ya Yang maksudnya gue bilang tadi Tips bituar kali ini Gue mau membahas pertama sih Shiny Mega Tiranitar ini Shiny Mega Tiranitar ini kan Kalau misalnya kemarin waktu kita membahas di Pokedex Dia emang beberapa dari skillnya Ini kan dia ada yang Tulisannya If Mega Diancy Ada disini kan Yang ini apa Di pasifnya Jika ada Mega Diancy Jika ada Mega Diancy Tapi sebenernya Kalau misalnya kalian gak punya Mega Diancy pun Ya menurut gue gak begitu masalah sih Si Shiny Mega Tiranitar ini Soalnya keliatannya kan Si Ada Mega Diancy itu Dia cuma nambahin damage sedikit Sama kadang-kadang ya ada efeknya Yang kayak bisa ngestun kayak gitu Cuma Menurut gue gak ada pun Gak sampai bikin performanya tuh Kayak ngedrop banget tuh Enggak ya Enggak beda sama kayak si Kombo Marcedo sama Lunala Kalau misalnya Marcedo gak ada Lunala Ya itu bener-bener performanya tuh Drop banget Tapi beda dengan si Shiny Mega Tiranitar Dengan Mega Diancy Jadi ya Kalau misalnya kalian mau memutuskan Server kalian sepi Dan kalian mau ambil Shiny Mega Tiranitar Sebagai Pokemon X Plus pertama Menurut gue Masih boleh-boleh aja Soalnya dia ini Kayak Diliat skillnya ini Balance ya Antara ada Untuk menyerangnya Untuk bertahannya juga ada Jadi makanya menurut gue Lumayan cocok Untuk Yang Ngambil Pokemon X Plus Yang pertama Jadi ya Balik lagi Pemasalah tentang Perlu Mega Diancy tadi Sebenernya Menurut gue sendiri Dia gak butuh Mega Diancy Tapi sebaliknya Kalau misalnya kalian punya Mega Diancy Lebih baik Pakai si Shiny Mega Tiranitar ini Jadi ya Kayak gitu Kalau misalnya kalian gak punya Mega Diancy Ya kalian masih bisa pakai Shiny Mega Tiranitar Ini sendiri Gitu loh Terus Yang berikutnya Ini Shiny Mega Tiranitar Ini kan gue bilang tadi Balance ya Antara dia Maksudnya bisa untuk menyerang Bisa untuk bertahan juga Tapi Kalau misalnya kalian Bintang yang masih kecil Itu menurut gue Dia ini lebih ke Pokemon bertahan Jadi ya Kalau misalnya nanti Kalian udah ngambil Terus damage Kayak gak gimana-gimana banget Ya Menurut gue Emang lebih banyak skillnya Masih di bintang kecil Untuk bertahan Kalau misalnya Dia mau udah menyerang Kalian butuh dia Bintang 8 Karena dia Kalau misalnya udah Bintang 8 ini Dia kebuka yang namanya Rampage State Baru Rampage State ini Kalian bisa lihat Dia meningkatkan Physical Dia meningkatkan Damage-nya sendiri Terus Dia meningkatkan Ininya Ya baru dia meningkatkan Damage-nya ya Di bintang 8 Tapi sebelum dia Bintang 8 Dia ini lebih ke Pokemon Defense Jadi Balik lagi ke Akun kalian masing-masing Apakah kalian butuh Pokemon Defense Atau enggak Misalnya Kalian udah punya Giratina Kalian udah punya Si Zygarde Menurut gue ya Kalian gak terlalu butuh Si Shiny Mega Tiranitar ini sendiri Kalian mending ya Cari Pokemon Attack aja Oh iya Bisa Jadi kalian nanti Pokemon Attack Kalian ngambil Siapa sih namanya itu Yang Pokemon Attack Terkuat Itu gue lupa Namanya ya Tapi nanti Bakal muncul juga Bituarnya Kalian gak harus Ngambil si Shiny Mega Tiranitar ini Biarpun kayak Keliatannya kan banyak ya Yang mau ngikut Bituar si Shiny Mega Tiranitar ini Terus yang berikutnya Untuk Pokemon S Yang kali ini Si Stakata ya Kalau gak salah namanya Kemain kita juga Sudah membahas Si Stakata ini Dia ini sebenarnya Gue ngeliat-ngeliat Skillnya sebenarnya Kan bagus ya Kemain kita juga Sudah membahas Cuma masalahnya Gue masih belum bisa Ngeliat dia Di fieldnya itu Kayak gimana Apakah memang Shieldnya itu Stebel itu Dia sebenarnya Shieldnya kan dari Ultimatenya kelihatan Gede banget Sampai 600% Physical Defense Apalagi physical defense Itu tinggi banget 600% Itu bakal gede banget Cuma masalahnya Kita belum ngeliat Waktu di pertarungan Aslinya itu Kayak gimana Apakah memang Stebel itu Atau enggak Terus juga Gimana Sepraktikal Pakainya Apakah memang Kayak Dia agak sulit Untuk ngeluarin Ultinya Jadi yang sulit Ngeluarin shieldnya Atau gimana Ya nanti kan itu Coba bisa diketahui Waktu praktikalnya Jadi ya Kalau misalnya Kalian Bener-bener Mau nge-spend diamond Untuk ini ya Gue lebih bilang Kalian siap-siap aja Pakai dia untuk Koleksi dulu Jangan Maksa dia untuk Harus Kayak Make gitu loh Terus ya Kayaknya sih Segitu aja sih Sebenernya Untuk tipsnya Oh iya Untuk tips yang berikutnya Kalian harus Waspada Sampai detik-detik terakhir Kalau misalnya Kalian mau ikut Si Bitwarini Karena apapun yang terjadi Mau kalian di Tiga ronde Tiga hari pertama itu Ranking satu Tiba-tiba jadi Tiba-tiba jadi 10 menit terakhir Banyak yang mau ikut Memutuskan untuk ikut Yaudah Kalian bakal kalah Gitu loh Makanya ya Kalian harus Perhatiin terus Apalagi itu countdownnya Perhatiin terus Jamnya terutama Sekitar 10 menit terakhir Ini Gue gak tau ya Kalian daerah dimana Tapi kalau misalnya di WIB Itu Waktu Ini ya Sekitar setengah Sembilan malam Makanya Kalian kalau misalnya Udah itu ya Kalian perhatiin terus Kalau perlu Kalian dari jam 8 malam Kalian udah ngeliatin terus Supaya Ranking kalian itu Tiba-tiba gak berubah Soalnya bener-bener ya Kalau misalnya Ranking kalian itu berubah Kalian bisa gak dapet Hadiahnya Ataupun hadiah kalian Itu bener-bener berkurang Yang tadinya kalian Ranking tiga Cuma karena kalah 10 atau 100 poin Kalian bisa Ranking empat Karena hadiahnya itu Udah beda jauh Ranking tiga bisa dapet Dua Pokemon Ranking empat cuma dapet Satu Pokemon Makanya Kalian perhatiin terus Untuk ranking ini sendiri Dan ya Tadi gue juga udah Ngasih tau Kenapa kalian Beberapa mungkin Bisa milik skip Terus beberapa yang Gak perlu ngambil Si Pokemon S nya Jadi ya Kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati